Pemirsa, Senin pagi, Sekretaris Daerah Moro Jambi Pudihartono mengikuti apel gelar Pasukan Operasi Mandiri di wilayah Batu Polda Jambi 2023 yang dikelar di Mapo Res Moro Jambi. Pada apel ini dipimpin langsung oleh Kapo Res Moro Jambi AKBP Muharman Arta. Bertempat di lapangan Mapo Res Moro Jambi, Senin pagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Pudihartono mengikuti apel gelar Pasukan Operasi Mandiri kewilayahan Batu Polda Jambi tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kapo Res Moro Jambi AKBP Muharman Arta. Serta dihadiri juga Forkopimda, Kepala OPD dan diikuti seluruh anggota Polres Moro Jambi. Dalam sambutannya, Kapo Res Moro Jambi AKBP Muharman Arta mengatakan, apel gelar Pasukan dengan tema, patuh dan tertib berlalu lintas cermin moralitas bangsa. Dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya. Sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal, cukup baik dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Pelayanan Operasi Patuh 2023 akan dilaksanakan selama 14 hari di seluruh wilayah Indonesia terhitung mulai 10 hingga 23 Juli 2023 mendata. Dengan sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan, ampeng gangguan dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, baik sebelum, pada saat maupun pasca pelayanan Operasi Patuh 2023. Novia Putri Sanjaya, Jek TV Pelaporkan Terima kasih telah menonton!